halo halo selamat pagi dunia tipu-tipu ini bersama saya dengan siapa saya hari ini kali ini kita akan sarapan dulu teman-teman karena hari ini adalah hari Minggu ya kita sekarang berada di lereng gunung di Semarang teman-teman ya ini makanan kita hari ini teman-teman ada dua buah nasi nasi putih dan satunya nasi hitam kenapa kita memakan nasi hitam karena nasi hitam ini bagus untuk diet dengan memberikan efek kenyang lebih lama dan juga mengandung antioksiden yang sangat bagus buat tubuh kita teman-teman ini sangat memudahkan kita untuk cepat langsing ya karena kita akan kenyang lebih lama di sampingnya ini kita juga sedia nasi putih buat keluarga yang yang lain yang memakan nasi ini adalah sayur kita hari ini adalah sayur apa ini mah sayur labu siam teman-teman sama tahu ini sehat teman-teman enggak pakai santan tanpa santan ada lombok sama bumbu-bumbu buah merah bawang putih standarnya ya jadi semuanya ini sehat terus kita lanjut ke lauk kita hari ini kita ada dua pilihan lau nih teman-teman tempe goreng tahu goreng coba kita lihat dulu udah tutup dulu Oh kita ada ini teman-teman soto nih kita juga bikin soto teman soto ayam ya mah ya soto ayam nih ada juga nih tahu tahu susur atau tahu sumpel kalau orang Semarang nyebut tahu sumpel di daerah teman-teman nyebutnya tahu apa nih teman-teman nah ini ya ini makanan kali ini semuanya sehat kecuali di gorengan teman-teman ya ini gorengannya ini enggak kita makan aja akhirnya makan dikit aja deh yang paling harus mengurangi gorengan Oke kita langsung aja makan teman-teman kita taruh di jahani campur makan ini saya ya di nasi mie hitamnya ini kita campur sayurnya lebih banyak sayurnya ya nasinya dikit nih nasinya satu centong aja ya kurang lebih 7 sendok 8 sendok aja enggak berdasarkan nih karena kenyang lebih lama nih teman-teman ini dia makanannya hari ini makanannya sangat enak sekali ya Aduh ini pedas ya semuanya pedas teman-teman itu siapa itu Delano ikut makan ya kamu ya kamu makan yang banyak kabar gendut ini dia laut kita pakai dari ini ya pakai tahu susur enak air putihnya jangan lupa dua liter kita makan teman-teman yang ini maaf di tank leper teman-teman Wah nanti kita bersihkan ya ini jangan lupa teman-teman sebelum makan untuk cuci tangan jangan lupa doa dulu menggunakan masker luar menjaga jarak menjauhi kerumunan ya teman-teman kalau makan ya makan sendiri ya teman-teman jangan makan rame-rame di dalam kerumunan ya ini lumayan enak teman-teman hasilnya itu dibandingkan dengan nasi merah ini lebih mulut lebih enak ya dan cenderungkan nasi ketan emang ya eh masih tapi ketan bukan tahu ini bukan tapi nah nasi ini teman-teman kalau pengen tahu harganya ini adalah satu kilonya adalah Rp14.000 ya jadi lebih mahal ini ya nasi hitam ini daripada nasi putih nasi putih berapa berasnya sekitar Rp12.000 kalau nasi putih kalau ini Rp14.000 teman-teman di daerah kita sebutuhnya ini lebih mahal tapi secara kesehatan ini bagus teman-teman ini sebelum makan saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya jadi tolong nanti juga mau ambil juga nih saya sudah cuci tangan menggunakan masker juga nih tadi waktu mau setelah ngambil dan cuci tangan saya pakai masker pakai hand sanitizer kita habisin dulu makanan kita hari ini ya makannya sangat lezat emak nyusnya teman-teman ini lomboknya saya singkirin ya teman-teman lomboknya itu saya seneng agak pedas tapi memang enggak baik ya ini sekedar info juga nih lombok ini kalau sudah dipecah gini itu enggak baik untuk mata ya teman-teman karena bisa bikin pedas ini walaupun cuma satu centong yang gini tapi sudah kenyang sekali jadi buat teman-teman yang sedang program diet bisa menggunakan alternatif nasinya itu nasi hitam atau nasi merah ya tapi saya rasa lebih enak nasi hitam nasi hitam ini juga bagus banget untuk kesehatan dan mudah sekarang teman-teman banyak sekarang ini di era globalisasi dan kita milenial ini banyak sekali orang berlomba-lomba untuk menjadi sehat sehingga banyak sekali warung-warung juga yang sekarang menjual nasi merah nasi hitam itu banyak kalau dulu kan kalau kita nyari nasi merah atau nasi hitam kan susah karena hanya kita temukan di mall-mall yang besar atau disewalayan seperti Hiperma Giant dan sebagainya sekarang hampir di seluruh warung-warung aku pun menjual nasi merah dan nasi hitam karena itu bagus untuk kesehatan dan ada orang yang membelinya juga teman-teman seperti itu ini udah mau habis teman-teman ini saya tinggal dulu saya mau berdoa dulu ya berdoa sebelum sesudah makan oke berdoanya sudah selesai teman-teman ini buat teman-teman yang hari ini udah nyaksin video dari kita Selamat berhari Minggu Selamat menikmati hari Minggu Selamat beraktifitas semuanya ya terus Terima kasih udah menyaksikan video dari kita ya jangan lupa untuk subscribe like dan share ya teman-teman kita akan bertemu di video-video berikutnya ya jangan lupa teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan selalu minum vitamin dan kalau berpergian di masa pandemi seperti ini selalu menggunakan masker rajin mencuci tangan menjaga jarak dan selalu menjauhi kerumunan ya teman-teman oke itu aja saya pamit mundur diri kita bertemu di video yang berikutnya ya sampai jumpa dadah 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 ya am Sub indo by broth3rmax Terima kasih.